Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat Tentunya seputar Lesi Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mengklik like komen serta subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita kali ini disini datang dari akun Instagram Papi Putra Ciregar Yang mana disini dalam unggahan Papi Putra meminta doa dari kita semua ya Agar persalinan sang istri Kak Septi berjalan dengan lancar Disini di unggahan Papi Putra dituliskan caption Setelah perjuangan semelaman akhirnya kita memutuskan untuk operasi Mohon doanya semua saudaraku harus jadi suami siaga Dan insya Allah ditanganin dengan dokter-dokter handal terbaik Semoga lancar persalinan Kak Septi ya Yang mana di unggahan Papi Putra disini ada komentar dari Koko Chris Sebastian memberikan doa GWS untuk istri Bang Semoga lancar persalinannya Amin Tanya itu disini juga ada Kak Rizky Bilar memberikan doa untuk Kak Septi mengatakan Semoga lancar ya Papi ditunggu launching anak ketiganya Amin ya semoga persalinannya berjalan dengan lancar ya sahabat Amin ya robal alamin Disini juga ada komentar dari Ayah Kejora memberikan doa untuk Kak Septi mengatakan Semoga Allah memberi kelancaran keselamatan serta kesehatan Amin Kita doakan yang terbaik ya Lanjut untuk kabar berikutnya disini ada unggahan dari Bang Arfan Afif Yang mana disini dalam unggahannya mengunggah ucapan selamat nih ya Atas lahirnya sang bayi mungil nan imut nih Masya Allah Yang mana dalam unggahan ini dituliskan caption Selamat syar putra siregar dan ibu septia siregar atas kelahiran putri ketiganya Keponakan kami semoga menjadi anak soleha dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Seperti orang tuanya Masya Allah ya Cantik banget Masya Allah Pokoknya doa terbaik ya Semoga anaknya menjadi anak yang soleha ya Yang mana dalam unggahan ini banjir Komentar dari para warganit mengatakan Alhamdulillah semoga jadi anak soleh-soleha Kebanggaan mami papi ya nak Selamat dunia akhirat dan berguna untuk semuanya Komentar juga datang dari et alfiansa gita hapsari mengatakan Barakallah pak sama kak septi semoga jadi anak yang soleha berbakti bagi nusa dan bangsa Alhamdulillah ya Semoga menjadi anak yang soleha untuk anak kak septi dan papi putra siregar Semoga anak yang menjadi kebanggaan orang tua ya Amin ya rabbal alamin Lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat Yang mana disini datang dari channel youtube nya The Hakim nih Channel youtube nya Airvan ya Yang mana disini tentang naruto nih Ada laki-laki berbulu Di lamaran lesi bilar pakai seragam keluarga Disini berada di 43 trending youtube tuh Masya Allah Ternyata uto gak mau kalah ya Mau trending juga nih Masya Allah uto gemesin banget ya Yang mana disini ada komentar dari et Nuri Denox mengatakan Et dah buset naruto nya kakak trending katanya Oh 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 Masya Allah the best nih naruto ya Komentar juga datang dari et kembangai mengatakan Si uto gak mau kalah ikutan trending di youtube guys Best banget katanya ya Masya Allah Tak hanya itu disini juga komentar mengatakan Best deh uto katanya ya Up terus yang berhubungan dengan laser ya guys Masya Allah Ayo gaskan ya biar naik lagi nih trendingnya sahabat Oke lanjut untuk kabar yang berikutnya disini Datang dari bang deri nih yang memperlihatkan cincin barunya nih ya Bersama Kak Ayrin Tanu disini bang deri dan Kak Ayrin Tanu mengatakan bahwa akan ada yang cetar nih dari ibu Rosmala Dewi dan Mamah Redi ya di acara hari pernikahan Leslar Disini juga Kak Ayrin Tanu mengatakan tak hanya Mamah Redi dan Mamah Bilar yang akan cetar Pastinya akan ada yang terbaru dari kedua pengantin yaitu Lesi dan Rizki Bilar ya sahabat Wah ditunggu banget nih Kak Ayrin Tanu ya Kejutannya untuk Lesi dan Rizki Bilar dari Kak Ayrin Tanu Wah jadi gak sabar ya para sahabat Tentunya doa terbaik ya untuk Lesi dan Rizki Bilar Semoga mereka selalu diberikan kesehatan Dan tentunya niat baik mereka dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Dan mungkin itu saja kabar update dari Mimin Kali ini tetap terus pantengin Leslar channel Karena disini Mimin akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Lesi dan Rizki Bilar Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!